Di tengah kondisi libur sekolah untuk pencegahan virus corona, justru masih ditemukan anak-anak bermain di warnet. Sejumlah anak terjaring razia Sarpol PP tengah asyik bermain seharian di beberapa warnet di Kuala Tunggal. Pemerintah Kabupaten Tanjung Cabur Barat telah meliburkan sekolah dengan penerapan belajar di rumah sejak 21 Maret hingga 4 April mendatang. Namun kebicaraan libur ikut justru tidak dimanfaatkan sebagai pelajar untuk mengisolasi diri di rumah. Di Kuala Tunggal banyak anak di bawah umur yang seharusnya tinggal dan belajar di rumah, malah seharian bermain warnet. Beberapa pelajar ikut akhirnya tercaring razia Sarpol PP Tanjung Cabur Barat. Orang-orang langsung dimintai balik dan mempuparkan diri. Sementara pemilik warnet yang diberi peringatan untuk tidak buka sementara waktu. Khawatirkan anak dia, anak dia ini keluar dari rumah tidak ada yang izin, orang tuanya tak tahu. Mungkin ada sehari yang tak pulang, mungkin ada juga dia keluar tanpa izin. Kenyataannya banyak sekali dikembangkan dia main di warnet-warnet. Anak-anak sekolah ini kan, terutama ada juga yang tadi di bawah umur. Walaupun dia tidak baju seragam sekolah, dari nampak gelagatnya sudah nampak. Instruksi dari sekolahan, diliburkan kan apa karena kaitan dengan corona. Kalau himbuhan kepada pemilik warnet, ya kami mohon disepakati, kemarin ada kesepakatan, bahwa anak-anak sekolah yang main di jam sekolah kan tidak boleh. Satu. Kedua, anak-anak sekolah juga, kalau dia di bawah umur, kan ada dilarang. Ataupun demikian, harus ada penampingan dari orang tuanya masing-masing kalau umurnya 12 tahun ke bawah.